Intro Kecelakaan antara kereta api jurusan Cepu Pasar Turis Surabaya dengan dua truk ini terjadi di perlintasan kereta api di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kebupaten Lambungan pada Rabu pagi. Akibatnya kecelakaan ini bagian depan lokomotif kereta api dan truk rusak. Kecelakaan ini bermula saat truk box yang dikemudikan oleh imam warga Taman Sidoarjo melintas di perlintasan ngerel kereta api setempat. Saat sebagian badan truk sudah masuk kerel, tiba-tiba melaju kereta api. Melihat ini, sopir truk langsung melompat menyelamatkan diri. Truk box ini pun langsung tertabrak kereta api. Hal yang sama juga dialami truk engkel yang dikemudikan Bahtiar Noven di warga Tuban. Bahkan truk engkel ini terseret kereta api hingga puluhan meter. Akibatnya kecelakaan ini bagian depan lokomotif kereta api dan truk rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sejumlah orang dilaporkan mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut kedua sopir truk ini, palang pintu maupun sirene penanda akan ada kereta api lewat di perlintasan kereta api setempat tidak berfungsi. Sehingga sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Meski demikian, hingga kini petugas masih mendalami faktor penyebab kecelakaan ini. Itu keterlambatan kalau menutup ril kereta api. Baru mau ditutup sepurnya pun lewat. Semuanya dari arah mana? Daerah barat. Terus keretanya sendiri dari mana? Ya dari arah barat. Kedodanya dari arah barat? Kedodanya dari arah barat? Iya. Jadi terlambat. Kejajahannya singkat mungkin. Terlambat menutup ril kereta api. Itu ada berapa kendaraan mas yang lewat? Tidak tahu pak. Banyak itu waktu itu kan macet. Ada agak macet di sini. Jadi pak, awalnya tadi gimana? Awalnya gimana pak? Mobil yang sampai sini, mobil. Alarm baru bunyi. Mobil yang sudah menginjak rel. Petugasnya lari. Suruh maju 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 maju. Saya kan tidak berani maju kereta api sudah di masjid. Iya pak. Terus, terus. Saya mau mundur. Di belakang persis ada mobil kan gak bisa pak. Bisa mundur cuma dikit. Kereta api sudah dekat. Loncat saya. Terus, kalang pintunya sendiri itu waktu itu sudah tertutup apa terbuka? Terbuka pak. Masih terbuka? Masih terbuka pak. Belum tertutup pak. Terus, alarmnya sendiri sudah bunyi? Baru sampai sini baru bunyi. Eh masnya, tahu saksinya ini mas. Akibat kejadian ini, lokomotif kereta api rusak hingga kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan. Setelah menunggu lokomotif pengganti selama lebih dari 2 jam, kereta api akhirnya bisa kembali diberangkatkan. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan.